Assalamualaikum Hai Indonesia Samsung lagi-lagi bikin kejutan Yap, Samsung merilis smartphone murah yang mungkin bisa dengan aman digunakan hingga 6 tahun ke depan Inilah Samsung Galaxy A16 5G Alasan mengapa Samsung Galaxy A16 5G dapat digunakan hingga 6 tahun ke depan adalah komitmen Samsung untuk memberikan update OS pada smartphone ini hingga 6 kali dengan update keamanan hingga 31 Oktober 2030 atau selama 6 tahun ke depan Ini sekaligus menjadikannya sebagai smartphone segmen murah yang mendapatkan update paling panjang saat ini Sebelumnya fitur ini hanya dapat ditemukan pada smartphone kelas atas Nah, bicara mengenai perangkat Samsung Galaxy A16 5G smartphone ini tetap mempertahankan tampilan yang simple dan bersih dengan sedikit sentuhan efek kredasi cahaya yang menyilang Modul kameranya masih tetap frameless atau tanpa frame kamera khusus dan hanya lensa kameranya saja yang nampak timbul Semua lensanya disusun secara vertikal dan dilengkapi dengan LED flash di sebelahnya Back cover ini tetap berbahan plastik dengan sejumlah pilihan warna yang ceria Sementara di bagian depan, Samsung Galaxy A16 5G masih tetap ditampilkan dalam gaya Infinity-U display dengan bezel yang cukup tipis di seluruh sisi Layar Samsung Galaxy A16 5G tetap menggunakan panel berjenis Super AMOLED dengan luas yang lebih lega mencapai 6,7 inci beresolusi Full HD+, lengkap dengan refresh rate layar yang mencapai 90Hz untuk sensor penyerpin masih ditempatkan di bagian samping Kembali ke kamera tadi, Samsung Galaxy A16 5G tetap mengajarkan konfigurasi kamera yang sama berjumlah 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP Kemudian ada kamera ultrawide yang sayangnya tetap beresolusi 5MP dan kamera makro beresolusi 2MP Belum ada OIS di sini Sementara kamera depannya beresolusi 13MP Kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 1080p 30fps Ini tentu dipengaruhi oleh dapur pacu yang digunakan Yap, Samsung Galaxy A16 5G diotaki oleh SoC Samsung Exynos 1330 Prosesor yang sudah terbuat dengan fabrikasi 5nm Samsung Menggunakan 2 core basis Cortex A78 dengan speed 2,4 GHz dan 6 core Cortex A55 dengan speed 2 GHz Sayang RAM-nya hanya 4GB dengan internal 128GB Pada bagian baterai, Samsung Galaxy A16 5G dibekali dengan baterai berkapasitas mencapai 5000mAh dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 25W Sayang smartphone ini masih dibekali dengan single speaker saja dan tak memiliki jack audio Namun NFC dan sertifikat IP54 sudah disematkan Nah terakhir bicara mengenai harga Di pasar Eropa, Samsung Galaxy A16 5G dijual dengan harga 249€ atau jika dirupiahkan sekitar 4,2 juta rupiah Sebagai catatan, harga di pasar Eropa memang biasanya lebih tinggi dari harga di pasar Asia termasuk pasar Indonesia Sayang belum diketahui kapan smartphone ini akan hadir secara resmi di pasar Indonesia Kita tunggu saja Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan Kira-kira berapa ya harga yang pas untuk Samsung Galaxy A16 5G ini saat diresmikan di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar Like dan share jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi Follow juga akunan Instagram kami di atletekno.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton